Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung Antukna mampu nyerek karaman pelaku curanmor anuremen ngalakonan lampah kejahatanana di wilayah hukum Polres Bandung. Tieta tersangka salapanan, petugas ngamankan minang ke barang bukti anumang rupa tilu puluh opat unit motor, konci astag, sarta konci letter T. Nyago es gitu gayaan salapan orang tersangka pelaku kasus pencurian dan kekerasan kendaraan bermotor atau curanmor anukur bisa ngeluk tungkul. Nalika diabringkan kureng-rengan petugas polisi Reserse Kriminal Polres Bandung dina kegiatan gelar perkara di buruan ma Polres Bandung puasal seisuk-isuk. Eta tersangka salapanan teh di erong mengerupa jaringan curanmor tur diantarana begal anuremen ngalakonan lampah na di wilayah hukum Polres Bandung. Nalika ngalakonan kejahatanana pelaku make konci astag turnte asasa ngarrogahala korban. Satu tas ngagasap motor milik korban pelaku ngajual hasil nakap penadah. Di sakumna etat tersangka polisi ngaman kenbarang hasil ngagasap mengurupa motor tilu puluh opat unit, kalawan mangpirang jenis, sarta sawat teralat anudipake pelaku udina ngalakonan lampah na kawas konci astag. Bukitunas sakumna tersangka ditibanan pasal tilu genep tilu KUH pidana, kalawan ancaman hukuman bui tujuh tahun. Modus operandi tersangka, rata-rata tersangka ini semula mengawasi kendaraan bermotor yang terparkir di pinggir jalan. Kemudian dua orang tersangka yang memang tugasnya mengawasi situasi. Satu orang sebagai pemetik langsung membawa, memetik kendaraan tersebut kemudian langsung dilempar kepada penadah. Dari sembilan tersangka tersebut, mereka operasinya di wilayah Kabupaten Bandung, ada di CWD, kemudian Banjaran, Soreang, kemudian Cimaung. Sedangkan untuk pasal, untuk 363, untuk tujuh orang tersangka, baik tersangka pemetik maupun yang mengawasi, kemudian dua orang tersangka pasal 480-48. Indra ngageing sakumna masyarakat sangkan Luhiyatna nalika markirkan kendaraan-nana. Pangnak itu hente pamohalan, kiwari kasus curanmor masih mahabu. Warga anu ngarasa lengiten motorna diperdi, segancangna ngadeg-deg kamapores Bandung, bikin laporan turtanem bongken surat-surat kepemilikan nana.